Halo, what's up brother-brother fighter? Kita akan jumpa lagi di One Pride MMA menonton nanti Fight for victory di hari Minggu 24 Juli 2022 jam 10 malam yaitu ada pertandingan yang seru nih kali ini memang tayang 2 hari yaitu hari Sabtu dan hari Minggu nah ini jadwal hari Minggu tanggal 24 kita akan menonton adanya pertandingan dari Flyweight Bout antara Brilly melawan Tophic nah Brilly melawan Tophic ini kita lihat di Flyweight Bout memang kedua-duanya memang akan meng-counter secara striking nih jarang sekali mereka memanfaatkan ground kecuali ketika lawannya terjatuh ketika setengah pukulan telak mereka baru akan men-take down dan mengambil kuncian ataupun ground and pump tapi kita lihat nanti Tophic ini akan meng-counter dengan ground teknik groundnya ataupun teknik kunciannya akan dikeluarkan kepada Brilly nah Brilly ini memang memiliki power yang cukup kuat untuk menandingi Tophic dari segi pukulan maupun power tendangan nah low kick juga kadang dikeluarkan dan juga strateginya seperti apa nanti apakah dia defensive atau offensive disini ataupun kedua-duanya memang offensive dan jangan kalau boleh jangan menghabiskan energi strateginya kalau bisa ronde kedua dan ronde ketiga baru di push ronde pertama sebaiknya menjajal-jajal jangan terlalu bernapsu karena di flyweight bout ini kadang kedua pemain ini memang sangat bernapsu untuk menjatuhkan lawan di awal ronde apalagi petarung fly ini petarung yang memang teknik apa namanya teknik boxing maupun teknik bela dirinya sangat keluar gitu dari segi karateka baik itu taekwondo baik itu wushu sandha itu memang mereka dikeluarkan semua di flyweight bout di flyweight bout ini memang berunik berbagai macam petarung-petarung yang ada apalagi champion dari lima besar maupun sekarang ada brilli topik ini akan menarik untuk ditonton dan juga kalau bisa ini sampai dua ronde nih jangan sampai satu ronde kelar karena beberapa pertandingan memang gak berimbang ya abis gitu yang penting vitalitas pada saat pertandingan itu dijaga oke kita peralui ke bantamweight bout ada kamal melawan dafa ini kamal melawan dafa ini petarung muda juga yang akan diturunkan kita akan melihat cikal bakal petarung muda nanti di bantamweight untuk bertarung di oktagon kamal dan dafa sepertinya pertarungan yang memang seimbang tapi ada salah satu petarung memang memiliki tinggi lebih dari dafa dari kedua petarung ini kita lihat kesempatan yang akan ditunjukkan nanti kemungkinan mereka akan berada striking biasa yang kita lihat nanti strategi jarang untuk petarung-petarung muda ini jarang sekali untuk memanfaatkan teknik ground ataupun teknik takedown yang akan diharapkan di pertandingan ini kebanyakan mereka menggunakan striking aduh striking memang masih diandalkan tapi kita lihat nanti apakah salah satu petarung antara kamal dan dafa ini memanfaatkan teknik ground ataupun teknik kuncian kita lihat nanti ini akan menjadi seru dan menjadi panas untuk petarung muda ini kita berharap petarung-petarung muda ini menunjukkan talentanya di one pride mma kemudian kita akan beralih ke lightweight bout ada Mangapul melawan Robby Robby lumayan bagus di pertandingan kali ini nanti kita lihat dari segi penantang yaitu yang ditantang itu Mangapul akan ditantang oleh Robby Robby ini petarung debut yang kita bisa harapkan di pertandingan lightweight kali ini dia bisa mengalahkan Mangapul di pertandingan nanti nah kita berharap nih Robby menunjukkan talentanya dan skillnya untuk mengalahkan Mangapul Mangapul ini mesti improve karena kita berharap Mangapul ini ditantang Robby oleh petarung debut jangan sampai mentalnya down ataupun jangan sampai kalah skill dari Robby yang seorang debiter nah debiter ini biasanya kita harapkan jangan grogi ataupun memang berpikir jernih untuk melawan yang seniornya dimana pertarungan yang kita harapkan nanti bisa mengandalkan strategi bukan hanya mengandalkan power nah kita berharap nanti di pertandingan lightweight bout hari minggu siapa yang menang kita beri semangat dan mudah-mudahan di pertandingan kali ini Mangapul dan Robby saling menunjukkan kualitas yang terbaik jangan sampai menunjukkan pertandingan yang memang sedikit lemah dari segi stamina kalau bisa sampai ronde kedua atau ronde ketiga ini akan menjadi seru nih kita beralih ke Atomweight Lipinsitorus luar biasa ini akan melawan Aminuddin ini ada pertandingan untuk rank Atomweight bout di Atomweight ini merupakan pertarungan apa namanya pertarungan ini memiliki skill-kill yang gak ambeda jauh begitu deket sekali skill-skillnya tapi kita berharap Aminuddin yang kalah sebelumnya bisa memenangkan pertandingan kali ini melawan Lipinsitorus yang memang luar biasa Stenheik Strikingnya basic bela dirinya yang luar biasa kita berharap ini Pak Dewardi mengajarkan Aminuddin dan juga timnya Mario juga dari Asta bisa cornering Aminuddin dan Pak Dewardi apakah cornering nanti Aminuddin kemungkinan datang juga Pak Dewardi akan cornering Aminuddin dan Lipinsitorus ini pertarungan yang berat juga nih untuk dilawan oleh Aminuddin Lipinsitorus gak bisa diremehkan memiliki striking sama tendangannya kuat juga ini Aminuddin bisakah meng-counter ini kita tes bagaimana Aminuddin bisa mengalahkan Lipinsitorus di peranian kali ini karena memang lawan yang berat di pertandingan kali ini di Atomweight bout pada hari Minggu 24 Juli 2022 nah gitu fighter kita akan berharap nih nonton pertandingan yang seru ini nanti jangan sampai ada kesalahan teknis lagi dari OnePride streamingnya bermasalah ataupun kita melihat pertarungan-pertarungan yang sangat singkat gitu kita berharap pertarungannya akan seru fair play dan juga memberi semangat kepada para penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah oke teman-teman yang menonton nanti bersiap-siap untuk mendukung pertarung-pertarungnya tulis di komen siapa jagoan kalian yang kalian dukung dan siapa yang menang tulis prediksi kalian oke tetap sehat dan salam olahraga selamat menikmati